Melalui kerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak Sembilang dan Balai Pengelolaan Daerah Alir Sungai Musi, PT Bukit Asam TBK turut berperan dalam memulihkan kondisi Pulau Alang Gantang. Dengan melakukan penanaman pohon mangrove sebagai tempat burung-burung migran dari Siberia, Rusia, mencari makan hingga menjadi objek wisata tahunan di Taman Nasional Berbak Sembilang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton! Butuh 2 jam perjalanan darat dari kota Palembang menuju Denemaga Sungsang, Banyuasin. Sebelum melakukan perjalanan sungai, rombongan melakukan briefing dan menggunakan peralatan keselamatan seperti pelampung dan sepatu boats. Perjalanan dilanjutkan dengan 2,5 jam rute perairan menggunakan speedboat untuk mencapai lokasi. Hutan mangrove di kawasan ini sempat mengalami kerusakan akibat kebakaran. Pada tahun 1994 hingga 1997 silam. Berkat restorasi, Pulau Alang Gantang kini kembali asri dan ditumbuhi hamparan mangrove. Melalui kerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak Sembilang dan Balai Perolaan Daerah Aliran Sumai Musi, PT Bukit Asam TBK turut berperang dalam memulihkan kondisi Pulau Alang Gantang. Sejak tahun 2021, PT B.A. melakukan penanaman mangrove sebagai langkah rehabilitasi daerah aliran sungai seluas 300 hektare di pulau ini. Vice President Pengelolaan Lingkungan dan Penunjang Tambang PT B.A. Amarudin menjelaskan, hutan mangrove memiliki peranan sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena itu, PT B.A. bekerjasama dengan PT NBS dan BPDAS Musi mengupayakan rehabilitasi sebagai bentuk usaha menjaga maupun mengembalikan fungsi ekosistem utama grove Baik dari skim fisik, biologi, ekologi maupun sisi ekonomi sehingga dapat berfungsi optimal. Total 994.851 batang bibit disiapkan PT B.A. untuk penanaman tahap pertama. Jenis tanaman yang digunakan adalah kombinasi jenis bakau atau risopora SPP dan jenis api-api atau aficenia SPP. Metode rehabilitasi penanaman yang diterapkan yakni dengan kerapatan 3.300 batang per hektare. Tak hanya bermanfaat untuk kelestarian lingkungan, rehabilitasi DAS juga mendukung pengembangan ekowisata di Pulau Aanggantang. Dalam pelaksanaan rehabilitasi DAS, PT B.A. juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam hal kegiatan topiditan, penanaman, pemeliharaan, dan lainnya. Rehabilitasi Mangrove merupakan program nasional yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Program ini menjadi salah satu pilar dalam upaya pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan untuk mendukung pengembangan ekowisata di sekitar wilayah operasi perusahaan. Taman Nasional Berbak Sembilang, tepatnya di Pulau Aanggantang. Jadi PT B.A. melakukan pekerjaan rehabilitasi DAS, Mangrove seluas 300 hektare. Alhamdulillah di hari ini kita bisa menyelesaikan, kita memasuki penanaman PENO, jadi kita sudah menanam 100% seluas 300 hektare, dan nanti segera kita akan melakukan pemeliharaan tanaman di tahun pertama ini. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan berhasil, dan ini menjadi contoh baik untuk pemulihan lingkungan khususnya terkait dengan tempat migrasi burung-burung yang ada di dunia. Ya, kegiatan penanaman ini berada di Pulau Aanggantang, kita melibatkan masyarakat sembilang desa yang terdekat di sini. Jadi masyarakat yang ada di sini umumnya ngelayan, tapi kita memberikan peluang ke teman-teman di masyarakat sana untuk bisa ikut serta melakukan penanaman mangrove. Kita juga memang membantu kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat di sini, kita berharap masyarakat di sini bisa ikut terlibat di dalam agenda besar ini, karena dari potensi ekonomi yang ada dengan melibatkan masyarakat dalam penyediaan bibit, itu sangat penting dan sangat membantu kami. Dan juga ini membantu masyarakat kaitannya dengan peningkatan pendapatan. Pertama kali dilakukan di Taman Nasional Sembilang ini, Perbak Sembilang, ada 300 hektare, ke depannya akan kita tingkatkan luasannya, kita menunggu lokasi yang berikutnya, insya Allah dalam waktu dekat akan kita mendapatkan amanah untuk penambahan luasannya. Selain itu juga mangrove itu punya kemampuan kaitannya dengan serapan karbon, jadi kami dari perusahaan support kaitannya dengan net zero emission di tahun 2060 dari pemerintah, jadi ini adalah upaya bagaimana kita juga membantu untuk mensukseskan itu. Harapannya dengan mangrove ini, serapan karbon khususnya di Indonesia akan sesuai dengan target. Masih di hari yang sama pada Rabu 20 Desember 2022, rombongan kembali melanjutkan perjalanan sungai untuk melihat aktivitas ribuan burung migran. Ribuan burung migran dari Siberia, Rusia yang datang ke hutan mangrove di Pulau Alam Gantang. Burung-burung migran ini singgah untuk mencari makan di hutan mangrove yang lestari di pulau. Usai melintas di Pulau Alam Gantang, ribuan burung migran akan menuju ke Australia. Ini adalah pemandangan yang luar biasa dan jadi program tahunan, dan hanya bisa terlihat pada bulan Oktober hingga Februari setiap tahun. Momentum ini dimanfaatkan para rombongan untuk melihat secara langsung dari dekat burung istimewa ini, yang melakukan perjalanan cukup panjang pada akhir tahun. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!